Intro Kemudian pertanyaan selanjutnya Pertanyaan dari Yuyun dari Cianjur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalam Buya saya mau nanya Mana yang lebih baik bagi seorang wanita Solat di masjid atau di rumah Karena dari rumah Suara adhan masjid terdengar jelas Terima kasih Buya Baik-baik solatnya seorang laki-laki Adalah di masjid Solat fardu Dan sebaik-baik solatnya seorang perempuan Adalah di rumah Solat fardu Sebaik-baik solat sunnah Bagi laki-laki perempuan adalah di rumah Saya ulang Sebaik-baik solat fardu bagi laki-laki Adalah di masjid Dan sebaik-baik solat perempuan Adalah di rumah Solat fardu Tentunya itu jika rumahmu adalah rumah sehat Jika rumahmu rumah terhormat Jika rumahmu full 24 jam televisi Solatmu di rumah denger suara Kedang-kedung Kedang-kedung nanti Di masjid saja kalau begitu Jika rumahmu tidak sehat Masjid menjadi lebih bagus bagi seorang wanita Jika rumahmu rumah tidak terhormat Masjid lebih baik bagi seorang wanita Ini jadi seperti itu Kalau anda merasa lebih nyaman di masjid Lebih khusuk Karena di rumah banyak gangguan Karena ada sebagian rumah itu Di situ banyak keluarga Dan kalau solat pun kurang mas Maka anda melakukan Tapi tidak dilarang Nabi pun mengatakan Jangan kau larang wanita masuk masjid Silakan wanita masuk masjid Solat di masjid Jangan sampai seperti sebagian kelompok Sebagian orang mengatakan Perempuan masuk ke masjid Aneh Perempuan jangan masuk masjid Perempuan dilarang masuk masjid Dibiarkan masuk mall Kan kacau nanti Jadi Boleh masuk masjid Jangan larang wanita-wanita masuk masjid Biarkan Maka boleh anda masuk masjid Cuma nanti dalam keadaan Keadaan normal Rumah-rumah sehat Rumah khusuk Rumah ibadah Tidak ada macam-macam Tidak ada gambar aneh-aneh Tidak ada televisi Tidak ini Maka anda solat di rumah Lebih bagus Lalu kalau saya pengen solat di masjid Bagaimana? Boleh Nabi mengatakan Jangan larang wanita solat di masjid Mungkin suaminya ikut Yang lainnya ikut Kemudian di masjid Mungkin ada macam Ada tambahan yang lainnya Pengajian dan sebagainya Anda pergi ke masjid Bukan haram Anda pergi ke masjid Cuma tadi mana yang lebih utama? Lebih utama bagi anda Solat di rumah Kalau rumahmu sehat Rumahmu terhormat Tapi kalau rumahmu tidak terhormat Balik ke masjid lah Yang utama Tapi kalau di masjid Anda membawa fitnah Waduh Pakai minyak wangi Yang kecium satu kampung Dan dananya Seperti dan dananya Blorong Semuanya dandanan ditempelin Anda tidak usah ke masjid Karena dandananmu yang kayak Blorong-blorong itu cantik Tidak cantik sih? Saya tidak tahu Blorong itu Dan dananmu yang cantik itu Adalah untuk suamimu Bukan untuk dibawa ke masjid Nah ini adalah pendidikan Sebetulnya Agar orang Biasakan cantik di rumah Bukan di luar Cuma nasib buruk Para suami zaman sekarang itu Belikan baju cantik Dandanan semuanya Itu ternyata bukan Istrinya itu Pakai dandanan cantik Bukan suaminya Kalau keluar saja Dandanan cantik Sampai pulang di rumah Suaminya dikasih masker Embelan semuanya Waduh Bedak full putih Kayak badut Bukan ini mah ini Anda tidak usah Merasa tersinggung Karena Anda tidak seperti itu Yang tersinggung ya Atau obat saja Saya cinta Anda Biar Anda lebih indah Di rumah Anda Baik seperti itu Jadi kalau Anda ke masjid Kurangi segala dandanan Yang aneh-aneh Yang wajar Tampil cantik Adalah iya Biar dipandang cantik Oleh sahabat Sanak kerabat Dan saudara Oke Tapi kalau sudah Dengan sesuatu Yang membuat orang Wah Itu Maka baik-baik Anda menghindar Solat saja di rumah Anda Wallahualam Biswa Terima kasih